Halo teman-teman, pada video ini saya akan bagikan cara bermain catur online dengan teman melalui aplikasi Leachess. Video ini merupakan request dari beberapa teman yang masih belum mengetahui cara bermain catur online dengan teman. Semoga video ini bermanfaat. Ada pun beberapa fungsi dari fitur bermain dengan teman di Leachess. Yang pertama, para pemain ingin bermain online dengan teman yang rumahnya jauh, misalnya di luar kabupaten, kota, provinsi, bahkan di luar negara. Yang kedua, digunakan bagi pemain yang memang tidak memiliki papan catur. Yang ketiga, fitur ini digunakan saat ekstra catur. Yang keempat, digunakan untuk lomba catur online yang hasilnya dihitung dengan tabel secara manual. Yang kelima, digunakan sebagai hiburan. Dan masih banyak fungsi-fungsi yang lain dari fitur bermain dengan teman. Ada dua cara bermain dengan teman. Yang pertama, fitur challenge atau menantang. Yang kedua, fitur bermain dengan teman. Saya akan jelaskan dulu yang pertama. Jadi, untuk fitur yang pertama, yaitu fitur challenge atau menantang teman untuk bermain. Caranya adalah, teman-teman cari menu pencarian di sini. Ketikkan nama temannya atau nama pemain yang akan dilawan. Ini saya menggunakan web dari Leachess, yaitu pada alamat leachess.org. Kalau di aplikasi Leachess, teman-teman cari pemain atau player. Kalau di sini langsung pencarian, ketikan nama temannya. Misalnya, saya mau main dengan Kade Juniarta. Setelah itu, di klik nama tersebut. Untuk menantang teman bermain, teman-teman klik fitur challenge di sini. Menantang ke permainan. Teman-teman juga bisa mengikuti pemain tersebut dengan cara mengklik ini. Ketika temannya online, seperti ini, Kade Juniarta. Sedang online, maka akan kelihatan. Seperti di FB, ketika temannya online, maka akan kelihatan. Dan teman-teman bisa langsung menantangnya bermain. Cara menantang bermain, yaitu dengan menekan fitur challenge ini. Diklik. Setelah itu, diatur waktunya. Pertama, variasi permainan standar. Kontrol waktu langsung. Diatur waktunya, misalnya 3 menit. Ini kenaikan dalam detik, saya tidak kasih. Apakah permainannya itu santai, atau tanpa rating, atau di rating. Di sini misalnya, santai. Dan teman-teman, apakah sebagai pihak hitam atau bukti, apa diacak? Apa diacak yang menentukan adalah sistem. Jadi di sini saya menggunakan bukti. Ketika teman-teman sudah menantang, maka kita lihat di akun yang ditantang. Maka akan muncul tantangan seperti ini. Juniarte menantang Anda. Kalau diterima, teman-teman tekan accept. Kalau teman-teman sedang sibuk, tekan decline. Misalnya di sini diterima, tekan accept. Maka akan langsung bermain dengan kadek Juniarte. Teman-teman tinggal memainkannya. Jika mau membatalkan, tekan X. Seperti itulah caranya bermain menggunakan fitur challenge. Selanjutnya, saya akan jelaskan fitur bermain dengan teman. Baik, yang kedua yaitu fitur bermain dengan teman. Baik, saya mulai saja. Yang pertama, teman-teman klik fitur bermain dengan teman yang ada di sini. Kalau dalam bahasa Inggris, itu play with a friend. Dalam bahasa Indonesia bermain dengan teman, diklik. Saya merekomendasikan teman-teman menggunakan fitur yang kedua. Karena jika teman-teman menggunakan fitur yang pertama, ada beberapa orang yang tidak bisa ditantang secara langsung. Karena dia sudah men-setting di akunnya, dia tidak menerima tantangan. Jadi yang lebih bagus menurut saya adalah menggunakan fitur bermain dengan teman ini. Sehingga ketika kita mengirimkan link, maka kita akan bisa main dengan teman. Meskipun settingannya tidak bisa bermain dengan teman secara langsung. Karena kita menggunakan link. Diklik. Setelah itu di-setting waktunya, seperti tadi, 3 menit. Tidak ada kenaikan waktu. Santai atau di-rating? Kalau saya santai, di-rating juga boleh. Setelah itu saya sebagai putih. Nah, di bagian ini terdapat link. Teman-teman copy URL ini. Dan berikan ke temannya. Atau jika pada saat pertandingan, silakan dibagikan ke grup atau di-japri. Sesuai dengan perintah atau arahan dari panitia. Kalau di sini saya japri. Ditekan copy. Setelah itu dikirim ke temannya. Nah, ketika temannya mengklik link ini, maka teman-teman akan langsung main dengan temannya. Ini misalnya saya copy linknya. Karena saya buka di browser lain. Maka akan muncul seperti ini. Dan teman-teman klik join the game. Dan teman-teman bisa bermain dengan temannya. Ini saya gunakan dua browser. Nanti di rumahnya akan menggunakan HP. Ini hanya contoh saja. Ya, dan mat. Baik, saya akan kembali. Banyak teman-teman ketika saya membuat link turnamen di video yang sebelumnya, terutama di sistem Swiss dan Arena, banyak sekali menanyakan, apakah panitia bisa menonton permainan tersebut? Atau apakah penonton yang lain bisa menonton permainan yang sedang berlangsung? Jawabannya tentu saja bisa dengan mengklik link ini. Dengan mengklik link yang dibagikan, diklik, maka pada saat itu teman-teman akan langsung bisa menonton secara live. Kalau ini sudah selesai, bisa juga ditonton melalui menjalankan partainya. Misalnya, teman-teman sebagai wasit untuk mengecek nilainya, atau apakah pemain tersebut memang benar-benar bermain dengan lawannya atau tidak. Seperti itu. Atau misalnya teman-teman mau menonton secara live, misalnya tidak tahu linknya, teman-teman bisa mengetik saja namanya, misalnya Kadek Jungiata, setelah itu teman-teman cari fitur menonton permainan, atau watch the game. Klik ini, maka akan muncul, jika pada saat live, maka akan muncul sedang bertanding. Ini karena sudah selesai, teman-teman juga bisa melangkahkannya, kalau mau melihat partainya. Seperti itu. Sama seperti ini, apakah teman kita ada yang online? Klik saja di sini, ternyata ada yang online, misalnya ini. Jika kita mau menonton, klik saja ini, yang watch the game atau menonton permainan. Klik. Maka ini akan langsung live. Seperti itu. Fitur bermain dengan teman ini bisa digunakan untuk turnamen catur online, misalnya teman-teman mau membuat turnamen catur online dengan sistem kompetisi penuh, atau sistem setengah kompetisi, tidak menggunakan sistem swiss, atau sistem arena. Kebetulan, saya dipercaya sebagai wasit, dan membuat turnamen catur, menggunakan sistem kompetisi penuh, yang mana masing-masing pemain bermain dua kali, melawan semua pemain. Jika sistem setengah kompetisi, masing-masing pemain hanya bermain satu kali, dan melawan semua pemain. Jadi, teman-teman meminta para peserta, mengirim link di grup yang sudah dibuat, agar lebih mudah mengecek atau menonton permainan, dan lebih mudah mencatat hasil. Setelah para peserta selesai bermain, para peserta diminta melaporkan hasilnya di grup yang sudah dibuat. Setelah itu, teman-teman yang sebagai panitia atau wasit, tinggal merekap skornya. Saya kasih contoh di sini, misalnya, Hanantia melawan Ripka, skornya 2-0. Teman-teman, tinggal memasukkan saja, misalnya, Hanantia nomor 2, Ripka nomor 5. Berarti, ketika Hanantia melawan nomor 5, yaitu Ripka, skornya 2. Dan Ripka ketika melawan Hanantia, yaitu nomor 2, skornya 0. Sehingga di sini akan kelihatan, jumlah poin 2, Ripka 0. Nanti di sini, jika semua sudah bermain, akan kelihatan jumlah poinnya, dan peringkatnya. Teman-teman, memasukkan peringkatnya, berdasarkan poin tertinggi. Seperti itu. Jadi, saya buat, turnamen, sistem kompetisi penuh, yang mana setiap peserta, hanya bermain pada Sabtu atau Minggu. Di luar itu, hasilnya tidak sah. Dan waktu mainnya itu adalah fleksibel. Sehingga teman-teman yang sibuk, bisa bermain keesokan harinya, atau Minggu depannya. Dan hasilnya dilaporkan di grup, agar dicatat oleh wasit. Jadi, modelnya seperti ini, teman-teman. Ada yang mengirimkan link, misalnya, ayo bermain, nanti diklik link tersebut, maka akan bermain. Setelah selesai bermain, maka para pemain akan melaporkan hasilnya di grup, sebagai wasit teman-teman, mencatat di sini. Saya contohkan lagi, misalnya seperti ini, Budiana melawan DIPA 2-0. Budiana nomor 20, DIPA nomor 16. Seperti ini, 16, 2, DIPA, melawan nomor 20-0. Seperti itu. Nanti jika semua sudah bermain, maka teman-teman akan menemukan siapa poin terbanyak, dan itu merupakan juara 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, ini saya buat, agar grup catur, di daerah saya itu, antusias, dan tidak sepi. Sehingga, setiap Sabtu dan Minggu, para pecatur akan aktif, mengirimkan link, dan melaporkan hasilnya. Yang mana, pemenang dari turnamen ini, akan mendapatkan hadiah pulsa dan sertifikat. Baik, teman-teman, itulah cara bermain dengan teman, atau play with friend, Jika video ini bermanfaat, mohon di-subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, sampai jumpa pada video berikutnya.